Israel terus menggempur jalur Gaza-Palestina. Selain Rafah yang jadi target terbaru, serangan udara Israel juga meluas hingga Khan Yunis. Dilansir dari Al-Jazeera, serangan pada minggu 2 Juni malam waktu setempat setidaknya menyebabkan 12 orang meninggal termasuk wanita dan anak-anak. Padahal saat ini para pejabat sedang membahas usulan kesepakatan terbaru terkait gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tawanan. Di Gaza Tengah, beberapa serangan udara menghantam kem pengungsi Buraj menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan di kem Nusairat sekitar 2 km jauhnya menewaskan 4 orang, sementara 7 lainnya tewas di daerah Azawaida. Di Jabalia di Gaza Utara, grup pertahanan sipil mengatakan pada hari Senin bahwa mereka masih berupaya untuk mengambil jenazah setelah penarikan pasukan Israel. Sebagian besar wilayah tersebut telah hancur dan peluhan mayat telah ditemukan setelah operasi militer Israel selama 20 hari. Serangan Israel terbaru ini terjadi ketika retorika dan diskusi mengenai proposal gencatan senjata terbaru. Isi dari tiga gencatan terbaru ialah mengakhiri perang dengan pertukaran tawanan dengan tahanan. Evakuasi pasukan Israel dari Gaza dan pembangunan kembali daerah kantong tersebut. Amerika Serikat telah mengatakan kepada kelompok Hamas bahwa jika mereka menyetujui rencana tersebut, maka Washington berharap Israel juga akan menerimanya. Media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!